Kasus COVID-19 tidak hanya turun di wilayah kota Semarang saja, pemirsa namun juga terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Bahkan PPKM atau wilayah level PPKM juga sudah turun di sejumlah wilayah. Dan untuk mengetahui hal ini lebih lanjut, kami saat ini sudah tersambung dengan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Bapak Yulianto Prabowo melalui Zoom dari Papua. Apa kabar, Pak Yulianto? Baik, Mas Nopal. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Yulianto. Yang patut disyukuri juga Pak Yulianto untuk sejumlah kasus di wilayah Jawa Tengah sudah mulai menurun. Semarang bahkan sudah ada 11 kecamatan yang zero kasus COVID-19. Bagaimana dengan di Jawa Tengah, Pak? Apakah juga ada daerah yang mengalami status rupa? Ya, betul. Jadi penurunan kasus terus terjadi dan saat ini ya sudah sangat landai. dan kalau dengan ukuran standar 10 kasus per 1 juta penduduk per hari, maka Jawa Tengah sudah dibawa itu. Sudah dibawa 10 kasus per 1 juta penduduk per hari. Ini target kita. Jadi kalau di kabupaten itu penduduknya 1 juta, ya, sebetulnya kasusnya dalam satu kabupaten itu harus dibawa 10. Ya, kalau di Jawa Tengah penduduknya 35 juta, ya harus dibawa 350 orang per hari. Dan saat ini sudah dibawa itu. Dan juga tingkat dunia di rumah sakit sudah sangat rendah, sudah dibawa 10 persen, ya, rata-rata. Dan tempat-tempat isolasi di punya provinsi, seperti di Asrama Jidono Wujan, ini sudah kemarin pasien terakhir, tiga orang pulang kemarin, Mas. Sekarang ini masih ada dua pasien yang ada di Asrama Serondol, ya, di Klatserondol. Jadi kondisinya membaik. Sehingga ini harus kita pertahankan terus, agar ya, pandemi sudah benar-benar berakhir, moga-moga, ya, apa itu, namanya badai ini benar-benar berlalu, gitu ya, Mas. Oke, baik. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir. Tapi sebenarnya Pak Yulianto sendiri mencermati fenomena turunnya kasus COVID-19 di Jawa Tengah ini seperti apa, Pak? Apakah ini karena vaksinasi? Atau karena testing, tracing, dan juga treatment yang sudah mulai berjalan dengan baik, Pak? Tidak ada satu faktor yang dominan, ya. Pasti ini gabungan dari berbagai hal atau upaya, ya. Baik itu vaksinasi, baik itu masyarakat semakin baik melakukan protokol kesehatan, ya. Lalu juga kebijakan-kebijakan PPKM, ya. Lalu juga faktor virus sendiri, ya. Jadi varian virus sendiri ini juga sangat berpengaruh. Jadi, artinya apa? Upaya-upaya bersama yang kita lakukan selama ini adalah semuanya bermanfaat, ya, untuk mengakhiri pandemi ini. Oke, baik. Untuk aturan-aturan dan juga penyesuaian-penyesuaian, Pak Yulianto, bagaimana Anda melihat sekarang mobilitas dan akses aktivitas masyarakat sudah mulai dipermudah? Apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat terkait dengan kemudahan akses melakukan aktivitas ini, Pak? Ya, ini, ini yang harus hati-hati betul, ya. Kita sikapi, jangan sampai dengan menurunnya kasut, kematian juga sangat sedikit, ya. Ini terus kita abai, jadi iforia, ya. Dan yang kita lihat, kalau di jalan-jalan sekarang ini, aduh, ramainya, minta ampun, ya. Tempat-tempat rekreasi juga banyak, penuh. Nah, ini harus hati-hati betul, ya. Lalu juga pembelajaran tetap muka bagi sekolah-sekolah juga sudah dimulai. Tetapi untuk kemarin kita temukan beberapa kasus di sekolah, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa potensi untuk meningkatnya kasus di kemudian hari ini masih mengancam kita, ya. Sekali lagi, potensi itu masih ada, ya, sehingga kita tidak boleh lengah. Maka prokes itu betul-betul harus tetap ditaati kalau perlu lebih bagus lagi, harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi, kerumunan-kerumunan itu harus diwaspadai, betul, ya. Jadi, saya kira ketentuan-ketentuan soal itu sudah ada, dan itu harus ditaati. Contohnya untuk PTM, ya, itu sudah ada ketentuannya, persaratannya seperti apa harus diikuti. Lalu, peserta gede yang masih itu maksimal 50 persen itu juga harus ditaati. Lalu juga prokes-prokes mulai dari rumah, berangkat ke sekolah, selama pembelajaran, pulang sampai rumah. Ini juga tetap harus ditaati, betul. Begitu juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lain, ini prokesnya harus. Ini kuncinya di situ, ya. Prokes. Lalu juga di sisi lain, partinasi tentunya kita akan bekerja. Ya, baik. Untuk dari masyarakat sendiri, Pak, ada mulai desas-desus atau isu bahwa diperkirakan pada bulan Desember akan muncul gelombang ketiga. Ada yang bisa disampaikan, Pak, terkait dengan informasi ini? Apakah gelombang ketiga ini memang sudah di depan mata atau sebenarnya masih bisa kita antisipasi dengan protokol kesehatan lain, Pak? Ya, jadi tidak ada satupun orang yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Memang tren-tren itu memang kita pelajari ya, para teman-teman epidemiologi itu juga mempelajari itu, saya kira, tetapi kita tidak bisa memastikan. Nah, begitu juga saya kira varian-varian baru ini, sekarang ini sudah menunjukkan ya, ada lambda, ada mu, ada yang lain ya. Varian of interest yang lain, ini yang mengancam ya. Karena mereka itu, para virus-virus dengan varian baru itu, di tengah raya akan dia itu, apa ya, Tidak kebal terhadap vaksin-vaksin yang ada saat ini, seperti itu. Jadi ini, ini fenomena seperti ini bisa menimbulkan nanti gelombang-gelombang berikutnya. Ya, namun saya kira strategi di dalam penanganan pandemi itu saya kira sudah jelas ini selama ini, 3R, 3T, vaksinasi seperti itu. Dan itu harus kita berkuat terus, saya kira. Ya, harapan kita tidak ada varian-varian baru yang masuk Indonesia. Maka, di pintu-pintu masuk negara, masuk-pintu masuk provinsi, ini juga harus diperketat. Maka, KKP, kantor kesehatan pelabuhan, ya, lalu juga, apa, di perbatasan-perbatasan provinsi, ini juga harus kita berkuat dengan surveillance, ya. Lalu, kami di provinsi juga sudah punya laboratorium untuk meriksa world genome sequencing, untuk mengetahui, apa, mengetahui ada tidaknya ada varian-varian baru seperti itu. Jadi, itu adalah upaya-upaya untuk pencegahan, ya, upaya-upaya untuk mitigasi. Lalu juga rumah sakit-rumah sakit yang selama ini sudah sedikit keterisiannya, jangan lengah, tetap harus menyiapkan diri. Lalu juga tempat-tempat isolasi, jangan keburu ditutup, ya, tetap pertahankan dulu, kita lihat beberapa minggu ke depan seperti apa, moga-moga kita terus membaik. Amin. Semoga Jawa Tengah dan daerah lainnya juga terus membaik, ya, Pak, ya. Terima kasih, Pak Yulianto. Atas waktunya, selamat kembali beraktivitas dan selalu jaga kesehatan, ya, Pak, ya. Ya, terima kasih. Baik, Mirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Metro News akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih, Pak Yulianto.